Matt, kamu harus main, main teater dalam serial Goro-Goro. Dan kamu dapat peranan penting namanya Batara Guru. Waduh, terus gimana? Oke, oke, aku mau, aku mau. Tapi kamu mesti ini, bukan dialog doang. Kamu mesti nyanyi. Mulailah, saya bergabung dengan Teater Koma, bergabung dengan Rianti Arno, kawan karib saya. Ternyata saya sangat berterima kasih pada Tuhan, karena di umur 71, stamina saya masih oke. Tangan saya 4, 2 kilo sama, hampir 2,5 kilo. Saya harus menyanyi, dan akhirnya ketika selesai pertunjukan semua orang mendekati saya, Om, kok Om bisa sih bertahan dengan stamina yang seperti itu? Tunggu dulu dong. Ini bedanya generasi Rianti Arno, generasi Selamat Tera Harjo, sama yang sekarang. Kita menguasai teknik vokal. Nah, teknik panggung. Jadi dengan demikian saya rasa, menyanyi sebagai Batara Guru, luar biasa pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan, karena latihannya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi tidak apa-apa, karena saya bukan penyanyi, yang terpenting adalah ekspresi jatuh cintanya Batara Guru. Dan ternyata mampu saya berada di atas panggung 3 jam. Terima kasih Tuhan. Saya telah bisa berbuat baik terhadap sahabat saya yang bernama Rianti Arno. Aku, Batara Guru. Terima kasih Tuhan. Yang memiliki sesuatu yang ku rindukan, yang sungguh menghibur, yang menentrakkan. Di dalam cupu yang kecil ada gamelan sakti, dan bayang pesinden yang cantik, luar biasa. Nyanyian bertuk-tuk sulit dihilangkan dari ingatan. Selalu terhian gulung sungguh mengagumi. Dimana lagi bisa dicari presiden yang tercantik? Itu, waktu saat aku kan menemui kakakku. Aku lihat, dia menyanyiku melihatnya. Kecantikan dan suaranya yang kubu-merdung. Itulah yang kulihat, dan itulah yang kurasakan. Hingga sekarang jatuh ku tak bisa tumpahkan. Ia dan gamelan sakti. Ia dan gamelan sakti. Ia dan gamelan sakti. Ia dan gamelan sakti. Silah berikutnya segera masuk seluruh годan hadungi kubu kali. Ikimu ini juga mau nalata-target.